Kali ini menampilkan cepat lancar berbahasa Inggris Dengan mengikuti langkah demi langkah yang tepat Agar pengertian yang Anda miliki menjadi jelas dan mudah diingat Nanti kita akan menggunakan beberapa kata kerja dalam kalimat Tentunya juga agar Anda mendapatkan pembelajaran yang lain Tentang kosa kata-kosa kata yang baru Kata kerja pertama yang kita gunakan adalah Amuse Artinya menghibur Contoh kalimat pertama Pertunjukan itu menghibur saya Pertunjukan itu The performance Menghibur saya Amuse me Pertunjukan itu menghibur saya The performance amused me Kalimat ini menggunakan subjek The performance Pertunjukan itu Kemudian amused Adalah kata kerja bentuk kedua Yang digunakan dalam kalimat past tense Setelah Anda mengetahui susunan kata-kata yang membentuk kalimat ini Selanjutnya latihan mengucapkan Bacalah atau ucapkanlah dengan bersuara Agar Anda terlatih mengucapkan serta terlatih mendengarkan apa yang Anda ucapkan The performance amused me Nomor dua Ini seru Ini bisa menghibur teman-teman kita Ini seru This is fun Kata fun Kalimat pertama This is fun Menggunakan to be is Dalam bentuk kalimat present tense Karena to be is bentuk pertama It can amuse our friends Menggunakan kata it Adalah kata ganti benda tunggal Atau untuk benda yang tidak bisa dihitung It adalah menggantikan sesuatu yang seru itu Can amuse Bisa menghibur Can adalah model Yang dikuti oleh kata kerja amuse Tanpa to Our friends Kata friends berbentuk jamak Yang berarti teman-teman Kita menggunakan kata ulang dalam bahasa Indonesia Untuk menyatakan sesuatu yang plural Dalam bahasa Inggris Our adalah Kata untuk menyatakan milik Adalah milik kita Latihan membaca This is fun It can amuse our friends Nomor tiga Lelucon itu menghibur anak-anak dan orang dewasa Lelucon itu The joke Menghibur Amuse Atau amused Anak-anak Kids Orang dewasa Adults Lelucon itu Menghibur Anak-anak dan orang dewasa The joke Amused Both kids And adults The joke Amused Subjek kalimat ini adalah The joke Lelucon itu Amused Kata kerja bentuk kedua Yang digunakan dalam kalimat past tense Both Kedua-duanya Kids Anak-anak Adults Orang-orang dewasa Untuk kata menghibur dalam bahasa Indonesia Tidak menunjukkan waktu Kapan itu terjadi Sehingga Kalimat bahasa Indonesia Sering menggunakan keterangan waktu Untuk menyatakan Kapan sesuatu itu terjadi Kalau tidak mengandung keterangan waktu Kita bisa menggunakan Logika Untuk Mendapatkan kapan itu terjadi Lelucon itu Menghibur anak-anak dan orang dewasa Ini sepertinya sudah terjadi Karena sudah menghibur anak-anak dan Orang-orang dewasa Maka Kita buat dalam bahasa Inggris Bentuk Lampau Atau bentuk past tense Selanjutnya Latihan membaca The joke amused both kids and adults Kalimat nomor empat Anda juga dapat menghibur diri sendiri Dengan menonton komedi Anda juga dapat You can also Menghibur diri sendiri Amuse yourself Menonton komedi Watching comedy Anda juga dapat menghibur diri sendiri Dengan menonton komedi Kalimat ini menggunakan subjek you Can also amuse Can adalah Kata kerja model Kemudian amuse adalah kata kerja Kata kerja setelah model Adalah tanpa do Kemudian by watching Setelah baik Kata kerja Bentuk ing Watching Selanjutnya Latihan membaca You can also amuse yourself By watching Comedy Kalimat nomor empat Anda juga dapat menghibur diri sendiri Dengan menonton komedi Anda juga dapat You can also Menghibur diri sendiri Amuse yourself Menonton komedi Watching comedy Anda juga dapat menghibur diri sendiri Dengan menonton komedi You can also amuse yourself By watching comedy Kalimat ini menggunakan subjek you Can also amuse Can adalah Kata kerja model Kemudian amuse adalah kata kerja Kata kerja setelah model Adalah tanpa do Kemudian by watching Setelah baik Kata kerja Bentuk ing Watching Selanjutnya Latihan membaca You can also amuse yourself You can also amuse yourself By watching comedy Nomor lima Dia akan menghibur dirinya Dengan boneka-bonekanya Dia akan She will Amuse herself Dengan boneka-bonekanya With With her Dolls Dia akan menghibur dirinya Dengan boneka-bonekanya She will Amuse herself With Her dolls She Menunjukkan seorang perempuan Mungkin gadis kecil Karena masih menggunakan boneka Will Artinya akan Yang digunakan dalam kalimat Simple future tense Menyatakan sesuatu yang akan terjadi Amuse Kata kerja tanpa do Herself Dirinya With Dengan Her dolls Dolls adalah Boneka-boneka Her Kata yang menunjukkan milik Milik seorang perempuan Berikutnya Latihan membaca She will Amuse herself With her doll She will Amuse herself With her dolls Berikutnya adalah Daftar kata-kata Atau kosa kata Yang telah Kita gunakan Pada kalimat-kalimat tadi Agar Anda bisa lebih lama ingat Sekarang kita lihat lagi Satu Orang dewasa Adult Juga Also Menonton Watch Dengan With Boneka Doll Kata kerja berikutnya yang kita gunakan adalah Analyze Artinya menganalisa Saya perlu menganalisa laporan Anda Saya perlu I need Menganalisa Analyze Laporan Anda Your report Kalimat ini menggunakan subjek I Kata kerja need Kemudian to analyze Kata kerja need dikuti oleh Atau to infinitive Kata kerja menggunakan to Kemudian Your report Your menunjukkan kepemilikan kamu Your report Laporan kamu Laporan Anda Kalimat ini dalam bentuk present tense Menggunakan kata kerja need bentuk pertama Latihan membaca I need to analyze your report Kalimat nomor dua Tolong analisa surat ini dengan sangat hati-hati Tolong analisa Please analyze Surat ini This letter Dengan sangat hati-hati Very carefully Tolong analisa surat ini dengan sangat hati-hati Please analyze this letter Very carefully Kalimat ini dimulai dengan Please Itu adalah kata yang menunjukkan Sopan atau halus Yang berarti tolong Analyze Adalah kata kerja Analyze Adalah kata kerja Yang mengawali kalimat ini Sehingga kalimat ini adalah kalimat permintaan Dan dihaluskan dengan kata please Kalau tanpa please Kalimat ini akan menjadi Analyze this letter very carefully Itu adalah kalimat perintah Berikutnya ada kata carefully Artinya hati-hati Ini adalah adverb of manner Keterangan untuk kata kerja Bagaimana caranya melakukan yang dikatakan oleh kata kerja itu Analyze carefully Menganalisa dengan hati-hati Dengan cara hati-hati Namun tidak disebutkan Cara Latihan membaca Please analyze this letter very carefully Kalimat nomor tiga Bantu saya menganalisa bukti dengan benar Bantu saya Help me Menganalisa Analyze Bukti The evidence Dengan benar Properly Bantu saya menganalisa bukti dengan benar Help me Analyze The evidence Properly Kalimat ini dimulai dengan kata kerja Help Bantu Tolong Ini kalimat permintaan Kemudian Analyze Tanpa to Mengikuti kata kerja help Evidence The evidence Bukti itu Membaca The Dengan bunyi The Karena kata yang mengikuti berbunyi vokal Paling awal Evidence Yaitu bunyi E Properly Adalah Keterangan untuk kata kerja Menganalisa Dengan benar Analyze Properly Latihan membaca Help me Analyze The evidence Properly Contoh kalimat nomor empat Saya meminta tim untuk menganalisa Hasil kami lagi Saya meminta tim I asked The team Untuk menganalisa Analyze Hasil kami Our result Lagi Again Kalimat ini menggunakan kata kerja Asked Bentuk kedua Bentuk kedua Yang artinya meminta Yang kita gunakan dalam kalimat past tense Kemudian The team Dan to analyze Untuk menganalisa Kata kerja Kata kerja Analyze Menggunakan to Yaitu to infinitive Yang mengikuti kata kerja Asked Latihan membaca Latihan membaca I asked the team To analyze Our result Again Nomor 5 Nomor 5 Dan aliran Dan aliran Kas kami We have to analyze Our budget And our cash flow Kalimat ini menggunakan Have to Yang bentuk pertama Dalam kalimat Present tense Dikuti oleh Analyze Latihan membaca We have to analyze Our budget And our cash flow Berikut ini adalah Kata-kata Yang kita telah gunakan tadi Dalam Contoh-contoh kalimat Perlu Need Menganalisa Analyze Laporan Report Bukti Evidence Dengan benar Properly Meminta Ask Hasil Result Lagi Again Harus Have to Anggaran Budget Aliran Kas Cash flow Kata kerja Ensure Artinya Menjawab Kita gunakan Dalam beberapa Contoh kalimat Berikut ini Saya mencoba Saya mencoba Menjawab Semua pertanyaannya Saya mencoba I try Menjawab Answer Semua pertanyaannya All of his questions Saya mencoba Menjawab Semua pertanyaannya I try to answer All of his questions Anda dapat melihat Terjadi perubahan Kata try Menjadi tried Karena dalam kalimat Bahasa Indonesia Tidak muncul Keterangan Waktu Maka Secara logika Bahwa Ini sudah terjadi Sehingga Kata kerja Try Bentuk pertama Menjadi Kata kerja Tried Bentuk kedua Kata kerja Tried Bentuk kedua Dikuti oleh To Infinitive Answer Kata Questions Adalah Berbentuk Jamak Yang dalam Bahasa Indonesia Artinya Pertanyaan Pertanyaan Kata ulang Namun Disebutkan Pertanyaannya Itu Penggunaannya Dalam Bahasa Indonesia Latihan Membaca I try To answer All of his Questions Contoh Kalimat Nomor Dua Saya Bisa Menjawab Semuanya Tanpa Keraguan Saya Bisa I Can Menjawab Semuanya Answer Them All Tanpa Keraguan Without A Doubt Saya Bisa Menjawab Semuanya Tanpa Keraguan I Can Answer Them All Without A Doubt Kalimat Ini Menggunakan Model Can Dikuti oleh Answer Tanpa To Kemudian Without Without A Doubt Doubt Adalah Keraguan Latihan Membaca I Can Answer Them All Without A Doubt Selanjutnya Bagaimana Membaca Kata Model Ini Dalam Bentuk Positif Dan Bentuk Negatif Yang Bentuk Positif Can Bentuk Negatif Can't Itulah Bedanya Sehingga Anda Tidak Ragu-ragu Mengucapkannya Nomor Tiga Kino Tidak Memiliki Kesempatan Untuk Menjawab Semua Pertanyaan Tidak Memiliki Don't Have Kesempatan A Chance Untuk Menjawab Answer All Of The Questions Kino Tidak Memiliki Kesempatan Untuk Menjawab Semua Pertanyaan Kino Didn't Have A Chance To Answer All Of The Questions Kalimat Ini Menggunakan Kata Kerjaban To Did Dalam Bentuk Negatif Adalah Didn't Digunakan Dalam Kalimat Past Tense Didn't Have A Chance To Answer Latihan Membaca Kino Didn't Have A Chance To Answer All Of The Questions Kedua Kata-kata Ini Cenderung Juga Membuat Kita Bingung Mengucapkannya Yang Yang Pertama Kita Baca Chance Yang Kedua Change Artinya Yang Pertama Adalah Kesempatan Yang Kedua Adalah Perubahan Atau Berubah Contoh Kalimat Nomor Lima Aku Sudah Menjawab Keraguanmu Aku Sudah Menjawab I've Answered Keraguanmu Your Doubts Saya Sudah Menjawab Keraguanmu I've Answered Your Doubts Kalimat Ini Berbentuk Subjek Have Yang Disingkat Seperti Itu Kemudian Answered Ini Kata kerja Bentuk Ketiga Yang Namanya Past Participal Subjek Have Kata kerja Bentuk Ketiga Adalah Kalimat Present Perfect Tense Kata kerja Answered Bentuk Kedua Dan Bentuk Ketiganya Sama Karena Kata kerja Beraturan Dalam Penggunaannya Kita Ketika Kata kerja Answered Tidak Ada Have Had Atau Has Di depannya Itu berarti Kata kerja Bentuk Kedua Dalam Kalimat Past Tense Sedangkan Kalau di depannya Ada Kata Has Have Atau Had Itu Kata kerja Bentuk Ketiga Karena Membentuk Kalimat Perfect Tense Untuk Has Dan Have Dalam Kalimat Present Perfect Tense Kemudian Had Untuk Membentuk Kalimat Past Perfect Tense Latihan Membaca I've answered Your doubts Daftar Kata-kata Yang telah Kita gunakan Dalam Contoh-contoh Kalimat Tadi Mencoba Try Menjawab Answer Semua All Pertanyaan Question Keraguan Doubt Para sahabat GEC Dimanapun Anda Berada Saat Ini Yang Berada Di Indonesia Serta Yang Berada Di Luar Indonesia Salam Hangat Dari Good English Channel Mudah-mudahan Pada Saat Ini Anda Sedang Sehat Walafiat Dan Sedang Beraktifitas Tentunya Mudah-mudahan Pada Sukses Semua Itulah Tadi Telah Kita Pelajari Menggunakan Kata Kerja Dalam Kalimat Yang Tentunya Kami Harapkan Juga Adalah Anda Belajar Kosa Kata Kosa Kata Yang Lain Untuk Mengembangkan Bahasa Inggris Anda Dengan Demikian Anda Mudah Mengingatnya Serta Bisa Menggunakannya Para Sahabat Sampai Disini Jumpa Kita Kali Ini Mudah-mudahan Cukup Jelas Semuanya Dan Kita Jumpa Lagi Pada Pembelajaran Di Video Video Berikutnya Pembelajaran